Rancang pemerintah kota Bandung ngedistribusikan daging hayam beku piken stok lebaran anu hargana lewi murah jadi membalo piken padagang hayam di sawatara pasar di kota Bandung. Lianti bakal ngebebet harga daging hayam segar, etak kawajakante bakal ngancam omset padagang di nabulan romadon. Rancang pemerintah kota Bandung ngedistribusikan daging hayam beku anu hargana lewi murah piken stok lebaran dinia tahun iya, dipapesan ku padagang daging hayam bisa jumlahing pasar tradisional di kota Bandung anu rumahuh. Eta padagang daging hayam di kota Bandung te ngerasa kabang baluhan, ku eta rancang pemerintah kota Bandung. Lianti bakal ngebebet harga daging hayam, daging hayam beku ge bakal mengaruhan omset padagang. Eta padagang milih tetap daragang daging hayam segar, senajan hargana beki ngejauh tepikau 40.000 saban kilona. Pangnak itu ilaharna warga loih milih melih daging hayam segar bakan hayam beku. Kalau saya lebih pengen yang lebih bagus, lebih mahal daripada yang murah. Ya karena pengen yang segar aja, pengen sehat. Dengan semua ini terkutikan maka gila yang beku, mengganggu lah kira-kira. Bagi saya mengganggu sekali. Salah seorang warga nembraken, senajan harga daging beku lewih murah, dirina bakal lewih milih melih daging hayam segar. Lianti lewih segar etak daging hayam teh, lewih gede gizina turtara sana ogebeda jeng hayam beku. Memiliki hayam nyamukres, karena ya mulai gizina kota ini juga pasti beda dibalik dengan yang prosok. Terancangnya pemerintah kota Bandung bakal ngedistribusikan daging hayam beku, pikin stok bulan Ramadan Minangkatareka pikin ngejaga stabilitas harga daging hayam, nalik kelebaran di Natawil, kelawan harga nulih murah, nyeta tilupulutil rebusa ban kilona. Nyeta halte dilakonan lantaran mincak bulan suci Ramadan, harga daging hayam di pasar ngejauul tepika opaku rebusa kilo, turtadirong bakal terus nerekel tepika lebaran. Yuwana Kurniawan, Bandung TV